Godlover, Presiden Jokowi mendesak Menpora Zainuddin Amali untuk melengkapi standarisasi FIFA untuk penyelenggaraan Piala Dunia U20 tahun depan. Perbaikan kondisi lumput-rumput lapangan hingga penerangan venue diharapkan segera selesai. Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 memang telah siap sejak 2021. Namun pandemi COVID-19 yang melanda hampir semua negara di dunia membuat pentas sepak bola akbar kelompok usia ini ditunda. Pada rapat terbatas di Istana Merdeka bersama Presiden Jokowi Dodo 8 September, Menpora Zainuddin Amali melaporkan kondisi beberapa rumput lapangan dan penerangan masih terkendala. Kondisi ini dikarenakan padatnya agenda turnamen yang digelar di beberapa venue Piala Dunia. Salah satunya Stadion Manahan Solo dan Stadion Sijalak Harupat Bandung, Jawa Barat. Presiden Jokowi mendorong Menpora beserta jajaran terkait untuk menyelesaikan revitalisasi stadion sesuai standarisasi FIFA. Untuk komitmen yang ditandatangani oleh baik oleh Bapak Presiden maupun oleh Menteri-Menteri terkait, kami menyatakan kepada FIFA bahwa itu tetap dan bahkan daerah-daerah. Karena ini kan tempatnya ada di enam provinsi. Nah komitmen yang disampaikan oleh baik itu Gubernur maupun Bupati Wali Kota sebagai host city agreement itu juga diapresiasi dengan baik oleh FIFA. Selain Stadion Manahan Solo dan Sijalak Harupat Bandung, ada empat stadion lainnya. Yakni Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta, Stadion Jakabaring Palembang, Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, dan Stadion Iwayan Dipta Bali yang akan digunakan. Presiden Jokowi juga menegaskan agar PSSI beserta tim kepelatihan Timnas segera mempersiapkan diri dengan maksimal menjelang Piala Dunia U20 pada 2023.